Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di video ini saya mau ngebahas tentang keanehan dalam tanda kutip keanehan algoritma Shopee Jadi saya bilang keanehan biar agak horor-horor gitu lah biar kekinian ya Jadi sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa keanehan yang teman-teman lihat di Shopee itu wajar khususnya soal algoritma ya khususnya soal persaingan bagaimana search organic itu wajar banget terjadi kalau teman-teman melihat itu aneh karena itu mungkin di luar nalar kita sekarang teman-teman coba bayangkan Shopee itu kan pemilik mall ya jadi pemilik mall itu punya tenan ada katakanlah tenannya cuma tiga satu, dua, tiga kalau anda jadi Shopee tiga ini mau dikasihkan ke siapa? tentu dikasihkan ke seller terbaik seller terbaik yang bisa mendatangkan banyak orang mendatangkan banyak omset mendatangkan banyak revenue itulah kenapa yang kaya makin kaya yang miskin susah kaya di marketplace logikanya gitu ini kalau tenannya cuma tiga sekarang Shopee faktanya adalah marketplace online dia itu tenannya bukan hanya tiga tapi tak terbatas ya namanya unlimited itu namanya long tail sekarang jadinya logikanya nggak bisa sama dengan kalau pemilik mall punya tiga doang tenan sekarang tenannya ada banyak sekarang gimana cara memprioritaskannya wow itu pasti ngejelimet banget itu namanya selection ini memang keahliannya marketplace online itu disitu belum lagi kalau di mall online satu dua tiga ini kan urutannya fix ya mungkin yang satu di depan dua di agak belakang nah kalau Shopee dia bisa ngatur-ngatur satu di mana dua di mana dia bisa atur dan ini unlimited si tenannya alhasil Shopee membuat meramuh bagaimana caranya namanya algoritma Shopee begitu juga marketplace lain mencari yang paling optimal untuk keuntungan Shopee dan ekosistem yang mereka bangun oke mula-mula faham jadi intinya teman-teman kalau menemukan keanehan dalam algoritma Shopee ya wajar satu yang punya mall Shopee kok yang kedua karena memang logikanya gak 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 gampang oke jadi keanehan yang saya saya beberapa kali temukan itu di di algoritma Shopee ya pertama itu ada produk yang selalu muncul di terkait dan selalu muncul literlaris itu luar biasa pasti banyak banget view nya lalu yang kedua ada yang terjualnya dikit tapi ulasannya ribuan ini luar biasa beberapa kali saya temukan nanti akan saya kasih lihat ini apakah fake order saya rasa bukan ya karena tokonya sudah star seller dan ulasannya sudah banyak saya rasa itu dicampur tangani oleh Shopee lalu yang ketiga sinonimnya gak nyambung ini mungkin masalah subjektif ya nanti langsung kita kita lihat ya ini saya kasih lihat pencarian dengan keyword jilbab mariam jadi karena saya jualan jilbab jadi saya mainnya memang di ranah ini nah bisa dilihat ini produk ini ini kan pencarian terkait ya saya refresh dulu ini saya refresh nah ini pencarian terkait nah si produk ini selalu muncul ini luar biasa nah ini kalau saya kalau yang tab tadi ini saya ubah jadi terlaris dia jadi gini langsung aja dari sini ya jadi ini dengan keyword jilbab mariam perhatikan si produk ini dia akan muncul lagi terlaris mana tadi ini ya sebentar oh maaf maksud saya yang ini jadi yang terkait dia selalu muncul kalau kita klik terlaris dia muncul lagi dia muncul terus jam berapapun dia munculnya itu lagi itu lagi dia lagi dia lagi ini luar biasa apakah karena harganya murah gak tau yang jelas dia pasti terlaris dan pasti penjualannya banyak banget karena mau carinya gimana pun dia selalu muncul lalu contoh lagi nih kayak keyword gamis anak ini juga salah satu keyword yang saya mainin mainin dalam tanda kutip ya saya refresh dulu nah saya perhatikan tuh yang ini tuh selalu muncul nah si mana ada beberapa produk yang memang selalu muncul tunggu saya cek dulu nah produk ini ini bukan iklan ya teman-teman dia diterkait dengan keyword gamis anak produk ini selalu muncul diterkait dan terlaris nah di terlaris juga muncul nah saya beberapa kali menemukan produk yang seperti itu feeling saya ada tanda kutip ini dibantu Shopee kalau saya sih pengen banget dibantu kayak gitu oleh Shopee jadi saya yakin dia pasti laris karena selalu muncul di pencarian lalu keanehan yang kedua ini contohnya keanehan lagi yang ini ya produk yang ini saya coba buka nah ini terjualnya 4.900 tapi penilaiannya cuma 37 artinya ada ada orang yang order banyak orang yang order 100 pieces lebih ini ini aneh dan ini ini banyak banget apakah ini fake order saya rasa bukan jadi tokonya juga toko bagus kok ulasannya sudah banyak penilaiannya 2.800 ulil collection shop menurut-menurut laris ya toko ulil pengikutnya banyak ini ini bagus saya gak tau kenapa feeling saya ini dicampur tangani oleh Shopee dalam tanda kutip jadi mungkin Shopee ngebantu dia ya wajar tuh terserah Shopee dan mungkin memang produknya memang bagus dan seterusnya ini sering saya temukan banyak sekali yang kayak gini lalu keanehan selanjutnya adalah ini dengan keyword gamis anak tapi produknya gak ada keyword gamis anaknya disini jadi baju koko blablabla jadi Shopee melihat sinonimitas alias sinonimity alias bahwa gamis anak itu sinonim dengan pakaian muslim anak jadi yang pakaian muslim anak juga akan muncul ini keanehan yang saya perhatikan yang ada di algoritma Shopee saya sempat stres mikir ini kenapa bisa kayak gitu kok gitu amat oh ternyata balik lagi ke yang tadi bahwa itu haknya Shopee itu hak prioritatifnya Shopee dan kita gak bisa samakan mall offline yang terbatas tenannya terbatas sama mall online yang tenannya tak terbatas kenapa tak terbatas karena kalau mau nambah seller ya tinggal tambah aja cuma nambah biaya server biaya bandwidth yang gak seberapa jika dibanding dengan nambah tenan di mall beneran oke mudah-mudahan paham nah solusinya gimana tenang rezeki udah ada yang ngatur itu jelas ini masalah keimanan ya tapi gak akan dibahas disini karena ini bukan channel ceramah jadi tenang search itu bukan satu-satunya apa bukan satu-satunya jalur produk teman-teman terjual search itu bukan satu-satunya lalu yang kedua saya perhatikan kalau long tail keyword itu masih aman jadi kayak tadi kan saya contohin gamis anak sama jilbab mariam nah kalau kita tambahin gamis anak putih misalkan kita jualnya gamis anak putih itu masih aman atau jilbab mariam hitam nah kalau main di keyword itu itu masih aman jadi masih gak ada keanehan dalam tanda kutip yang saya perhatikan oke itu aja sharing ini jika teman-teman juga melihat hal yang sama keanehan di algoritma Shopee atau selama jual di Shopee yuk kita sharing bareng-bareng ini mungkin banget yang saya bilangin ini salah jadi saya mohon maaf sekian jangan lupa komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih